Somehow nih ya Jihan Aku beberapa kali melihat ada Pihak atau orang-orang terutama nih warganet ya Deterjen yang budiman ini Ada saja yang suka Meng-underestimate terkait pageant Atau pemilihan putri-putrian ini Dari mulai mereka yang Mengecilkan Atau yang mungkin karena gak tau Sebetulnya apa yang kalian alami Jadinya underestimate Nah Jihan sendiri pengen ngejelasin Kayak apa sih sebetulnya pageant-pageanan ini Nah boleh banget nih Beruntung banget Jihan ditanya nih soal hal ini gitu Karena Jihan pun dulu melihat Ajang kecantikan itu juga Lebih ke oh dulu Jujur Jihan pernah ada kepikiran kayak Mungkin itu hanya itu show Tapi ternyata setelah Jihan terjun langsung Memang it's totally different dari orang-orang Berpikir apa soal ajang kecantikan gitu Prosesnya tuh panjang banget Banyak banget hal-hal yang Kita gak expect akan terjadi Misalnya body shaming Bullying Kompetitif yang istilahnya Sabotase-sabotase lah Ternyata itu beneran Bukan hanya cerita aja Belum lagi Ekspektasi Rakyat misalnya Indonesia gitu Jihan mewakil Indonesia Mereka tuh pengennya apa sih Kita harus menuruti Terus belum lagi juga Oh kamu putri Indonesia Putri Indonesia pariwisata lah Apapun itu Kamu harus tau semuanya soal Indonesia Padahal Enggak juga sih Cuman karena adanya pressure itu Jadi bikin kita ngerasa You have to be able to do everything gitu Dan akhirnya ada hal-hal seperti itu Yang bikin kita mental breakdown Depressed Bahkan jadi unmotivated Itu tuh banyak banget hal-hal yang kita lewati gitu Sebenernya Cuman ya bener balik lagi tadi Karena orang-orang gak tau Jadi kayaknya gampang banget Untuk mereka ngomong Sibur ayam Kalau diaduk-aduk Jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya Buat Untuk Anduk Periharaan Sebenernya Tuhan 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 Terima kasih telah menonton!